Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Hidapar. Jadi di video hari ini, aku mau share info lagi nih ke kalian. Gimana caranya sih untuk mengisi validasi pembayaran di Shopee Affiliate. Dan kayak gimana, dimana juga gitu. Karena banyak banget yang komen, kan dimana sih nyarinya itu di email atau dimana gitu ya kan untuk validasinya. Nah, aku bakalan spill ke kalian semua caranya seperti apa. Karena ada kebetulan akun Shopee aku yang belum aku validasi sama sekali. Supaya bisa buat contoh gitu buat teman-teman semua. Pertama, kita masuk dulu ke Shopee. Dulu notifnya itu memang ada di email. Jadi kayak si Shopee tuh mengingatkan kita nih yang belum validasi. Kita tuh diingetin, kita tuh harus melakukan validasi pembayaran. Kayak masukin nomor rekening, kemudian masukin KTP, dan lain-lain gitu ya kan. NPWP atau KTP kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kalian kalau misalkan bingung, tinggal masuk aja ke akun saya. Scroll ke bawah. Terus di sini ada Shopee Affiliate Program. Kemudian di klik aja. Nah, buat teman-teman yang masih bingung di mana sih cara nyarinya di sini guys. Di bawah ini ada info. Mohon lengkapi informasi pembayaran dan pajak untuk dapat menerima komisi. Nah, kalian klik aja isi sekarang. Nah, nanti mereka bakalan minta kayak data-data pribadi kalian gitu loh. Yang biasa aja sih kayak untuk memenuhi validasi pembayarannya. Jangan lupa juga nomor rekening harus disediakan. Nah, untuk validasi media sosial kalian boleh validasi atau boleh ingatkan nanti. Aku klik ingatkan nanti aja. Karena ini lagi fokus ke pengaturan pembayaran untuk validasi. Nah, di sini kalian bisa pilih nih untuk tipe akunnya apa. Ada perolangan lokal, terus ada apa gitu. Nah, itu kalian bisa pilih. Kalau yang kalian perolangan lokal, ya klik perolangan lokal. Tapi rata-rata sih biasanya kita perorangan lokal, ya. Nah, kemudian kalau udah, kalian tinggal masukin nama lengkap kalian. Kemudian nomor handphone. Nomor handphonenya usahain yang aktif, ya. Nanti biar ada info-info itu, atau misalkan kayak kode OTP dan lain-lain, itu bisa dari nomor yang aktif. Masukin juga alamat email, kemudian alamat lengkap kalian. Setelah itu klik selanjutnya. Setelah itu, kalian masukin informasi banknya. Nama banknya apa, diklik aja. Ada banyak macam bank di sini, karena aku BCA, jadi aku udah milih BCA. Tapi kalau kalian BRI, Bank Mandiri ini banyak banget guys, pilihannya ya. Jadi udah lumayan lengkap juga. Mau bank dana, mau bank DKI ini sudah lengkap. Kalian tinggal mengisi saja. Terus kalau udah, nanti kalian tuh bisa masukin nama pemilik rekeningnya. Usahain sama ya guys, kayak bukti pemilik rekening dan lain-lain gitu ya kan. Masukin nomor rekening banknya juga. Setelah itu, di sini kalian lihat bukti kepemilikan rekening bank. Jadi kayak dipotoin buku rekeningnya itu nggak masalah. Kalau misalkan lihat contoh nih, contoh ini buku rekening. Kemudian ada nomor rekening, kemudian nama pemilik rekening gitu-gitulah ya. Ini bukunya aja guys, dipotoin ya. Klik selanjutnya. Nah, jangan lupa kalian upload KTP, kemudian upload NPWP-nya juga ya. Karena kalau misalkan nggak masukin NPWP, biaya pajaknya bisa lebih besar. Soalnya kan sekarang ada potongan pajak ya. Kalau misalkan kita, apa namanya, kita dapet komisi tuh dari Shopee Affiliate kan ada potongannya nih. Kalau nggak masukin NPWP, jadinya tuh lebih gede potongannya. Gampang banget, terus nanti kalian tinggal kirim aja deh. Terus tunggu, nanti infonya bakalan masuk. Apakah sudah tervalidasi atau belum. Nanti bakalan cairlah komisinya. Dan note juga ya, untuk komisi 1 juta atau 1 juta lebih, biasanya cairnya lewat rekening bank. Tapi kalau yang di bawah 1 juta, itu cairnya lewat Shopee Pay. Jadi kalau misalkan kalian, kok nggak masuk sih ke rekening gitu ya. Nggak masuk kalau di bawah 1 juta guys. Jadi yang masuk itu di atas 1 juta kalau ke rekening ya. Oke guys, itu dia info dari aku. Caranya validasi untuk Shopee Affiliate. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.